Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sesmiah, saya sangat senang sekali kalau Mita bisa jadi menantu saya. Saya akan paksa Ferdi untuk kawin dengan Mita. Jangan dulu, Pak. Biar saya bicara dulu sama Mita. Ya, karena biar perempuan. Tetapi kepala Mita itu tujuh kali lebih keras daripada laki-laki. Iya, sebentar. Selamat sore. Selamat sore. Saya Hadi Nata, yang tadi telepon Anda. Oh, iya. Saya indah, Om. Kenalkan ini istri saya. Terima kasih. Indah, Tante. Silahkan masuk, Tante, Om. Terima kasih. Bagaimana? Betah di sini. Betah sekali, Tante. Mungkin ada hal-hal yang kurang di rumah ini. Enggak, Om. Terima kasih banyak. Silahkan dari Tante, Om. Terima kasih. Ri, gimana pendapat kamu tentang cewek yang tadi? Ya, lumayan. Keliatannya orangnya baik dan cantik. Hari, duduk sini sebentar. Mama mau ngomong. Iya, Ma. Ada apa sih, Ma? Gimana kesan kamu ke Mita tadi? Kamu suka nggak? Apa hari harus jawab sekarang? Iya dong. Masa jawabnya nanti? Iya nggak, Ma? Iya. Loh, kok jadi pada penasaran semua sih? Ya, namanya juga baru ketemu sekali. Kita lihat aja nanti. Ma, hari mau cari berkas dulu ya. Iya. Terus, gimana rumah? Tahu. Sebenarnya ini di luar kebiasaan kita. Kalau pihak keluarga wanita datang menemui pihak keluarga laki-laki. Apalagi tentang perjodohan. Deni sudah banyak cerita. Kalau dia hanya berdua dengan Anda, tidak ada kerabat lain. Sebenarnya kami masih mempunyai ibu, Om. Tapi sampai sekarang kami nggak tahu ada di mana. Saya sudah mendengar dari Tria. Makanya sebagai orang tua, kami pikir sebaiknya kami ke sini. Deni pernah cerita tentang Tria? Dan saya juga pernah menanyakan sama Deni, apakah Deni menyukai Tria. Kalau saya lihat, sekarang ini Deni masih memikirkan karirnya. Dan juga memikirkan ibu yang sampai sekarang belum ketemu. Tapi dia kan juga harus memikirkan masa depannya. Betul kan? Iya. Nanti akan saya bicarakan sama Deni, Tandra. Sekarang, kita harus menghindari mereka. yang berniat menghancurkan kita. Terutama orang-orang yang berniat menghancurkan kamu, makin banyak. Selain Mia, Anita, mungkin dugaan kamu juga benar. Deni juga akan menghancurkan kamu. Tadi tahan di nata ke sini sama istrinya. Mereka secara tidak langsung melamar kamu untuk menikahi Tria. apa kamu sudah siap, Dan? Saya nggak akan menikah kalau saya belum ketemu sama Mama. Dan tahu nasib apa. kalau papa udah meninggal, saya pengen tahu kuburannya di mana. Tapi kalau masih hidup, saya pengen tahu dia ada di mana. saya masih ingin terus berkarir. Saya masih ingin terus berkarir. Saya masih ingin terus berkarir. kak. Saya lihat dokter hari, perhatian banget sama kakak. Gini kak, gimana Kalo seandainya Kalo seandainya Hmm... Dokter hari Mau menerima kakak sama anak kakak. Kakak mau terima nggak? Kamu ini ngomong apa sih, Dan? Ngomong apa? Ya ngomongin jodoh buat kakak. Kamu itu salah. Kebaikan dokter hari sama kakak Itu hanya seperti saudara, Dan. Dan sekarang, keluarganya dan kawan-kawannya sedang mencadikan jodoh yang pas untuk dokter hari. Bukan seperti kakak. Janda yang sebentar lagi akan memiliki anak. Saya sependapat dengan kamu. Dan saya tidak akan membiarkan kehidupan Mita terkantung-kantung seperti ini Hanya karena gara-gara si Danny itu Saya rasa kita harus segera menikahkan dia Karena usianya semakin bertambah Dan pada batas usia tertentu wanita sulit mendapatkan jodoh Mama keberatan Mita tinggal sama Mama Kalau emang Mita jadi boban buat Mama bilang dong Mita gak bisa keluar dari rumah ini Mita, ini bukan soal beban Tetapi sebagai orang tua, Papa sama Mama Wajib mengantarkan anak yang sudah dewasa seperti kamu Ke jenjang pernikahan Apa? Orang tua? Eh, kamu jangan melunjak ya Kamu tuh bukan Papa saya, ngerti? Ngaku-ngaku lagi Jangan kurang aja Dengan menampar anak sendiri Bukanlah tindakan yang menjaksana Eh, tutup mulut kamu Mama saya punya hak untuk memukul saya Menampar saya, bahkan memukul saya kalau perlu Kamu sangat sekaligah punya hak untuk mencamuri kedua pada matahak kami Saya keluar dari sini Keluar Mita Mita Mama tidak suka Mama tidak suka kamu bicara seperti itu Kalau Mama gak suka Mita ngomong kayak gitu Osir bajingan itu keluar dari rumah kita sekarang juga Saya gak suka Bajingan itu tinggal satu atap dengan kita Kalau Papa Bobi gak boleh tinggal di sini Kenapa dia gak ada apa-apa yang sama Mama izinkan untuk tinggal di sini sih? Tutup mulut kamu Kalau saya gak mau tutup mulut Mama mau apa? Mama mau bunuh saya Mama lebih ngebelan dia Pria gak tau malu dibandingin saya anak Mama Hah? Gak apa-apa kalau Mama omonya gitu Bunuh saya sekarang juga Bunuh! Bunuh sepeskan! Bunuh! Saya lebih baik masih dapat tinggal neraka kayak gini! Mama tau gak Kenapa belakang ini kita selalu dapet masalah? Itu karena rumah ini sudah terlalu banyak dibabani sama dosa, Mama Dan dosa itu disebabkan karena Mama mengizinkan laki-laki yang bukan suami Mama Untuk tinggal di rumah sini Banda Lu parah banget sih Banda-banda gimana nih Gue mah gue tanggung jawab dulu ya Eh Lu santanya kenapa sih? Tenang men Eh, mereka dateng men Mereka dateng Pakai ngantri segala? Gak tau Kok lama sih? Ya nih Banyak banget orangnya Tau gak? Masa ke toilet pakai ngantri segala? Betain gak sih? Masih Iya Eh turun yuk Ayo yuk Ayo yuk Minum dulu dong Oke deh Ayo Cheers 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 Terima kasih Cheers hai 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 enggak di pusing dikit kok pulang yuk Oh bagaimana sih Yaudah deh, lu selanjutnya, buangkan dia pulang ya. Iya. Eh, kok jadi gini sih? Ros, pokoknya lu jangan telefon dia dulu ya. Nanti orang tuanya tau lagi. Lu tunggu selalu punya telefon lu. Lu ngerti kan? Apa kabar? Kenapa kamu? Itu perempuan yang namanya Inda itu. Memang pembawa sial. Gara-gara dia nih aku jadi babak belur begini. Kok bisa begitu? Aku maunya urusan segera selesai. Setelah di rumah sakit dan di jalanan gagal, aku pikir, kenapa gak aku habisin aja dia di rumahnya? Emangnya kamu tau dimana rumahnya? Itu kan sudah pekerjaanku. Lu? Kamu berhasil ngabisin dia? Aku berhasil mendongkel pintu rumah bagian belakang. Ternyata si Inda sialan itu sudah pindah dari sana. Suami istri itu terbangun begitu aku masuk. Aku diteriakin maling. Aku kabur dong. Tapi penduduk di sana mengeroyok aku. Untungnya aku masih bisa lolos. Oh. Jadi kamu telepon saya suruh saya datang ke sini cuma buat dengerin cerita tentang kegagalan kamu? Aku butuh pengertian Mbak. Aku perlu biaya untuk merobat. Itu gak ada dalam perjanjian kita. Gak usah bicara soal perjanjian deh Mbak. Aku masih mau bersikap baik. Aku gak memeras Mbak. Dan gak minta banyak. Asal Mbak tau aja. Suami Mbak bisa memberi saya uang yang banyak kalau sampai saya bukan dulu. Saya tidak akan kasih kamu uang. Oke. Saya akan kasih kamu uang. Asal kamu janji. Kamu jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini. Oh Mbak. Kalau soal itu Mbak tenang aja deh. Kalau kamu bisa bikin saya senang. Saya akan bikin kamu jauh lebih senang. Jadi kamu dibayar istri saya untuk membunuh Indah dan bayi saya? Iya Pak. Saya terpaksa melakukannya. Karena saya punya utang sama istri Bapak. Kalau tidak istri Bapak akan menuntut saya di pengadilan. Maaf Pak. Saya butuh biaya untuk ke dokter. Terima kasih Pak. Saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak usah masalah sih. Saya sudah tahu semua kebusukan kamu. Saya tidak sangka Asri. Kamu lebih kejam daripada seekor serigala. Di depan saya kamu begitu manis. Tapi di belakang saya. Kamu suruh orang untuk membunuh Indah dan bayi saya. Saya tidak akan mengotor tangan saya dengan menyentuh kamu. Sekalipun hanya dengan tamparan. Saya akan menjadikan kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.